Tim Laboratorium Forensik Labfor Polda Jateng diterjunkan untuk menyelidiki penyebab ledakan dasyat yang terjadi di Desa Krakal, Kecamatan Alian. Dari lokasi kejadian, Tim Labfor mengamankan sejumlah barang bukti, seperti serpihan bahan atau obat mercon. Guna mengetahui penyebab ledakan yang terjadi di Desa Krakal, Kecamatan Alian pada Sabtu malam 22 Juli 2017, Polres kebumen mendatangkan Tim Labfor Polda Jawa Tengah pada Minggu Sore 23 Juli 2017. Dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian saat melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Dari hasil olah TKP oleh Tim Labfor menemukan beberapa serpihan bahan petasan dan mercon di lokasi kejadian. Proses penyidikan berlangsung berjam-jam hingga menarik perhatian warga untuk mendatangi lokasi kejadian. Proses olah TKP, Tim Labfor bersama anggota INAFIS dan anggota Polres kebumen berlangsung hingga malam hari. Para petugas pun berhasil membawa sejumlah barang bukti seperti beberapa serpihan obat mercon yang dibawa petugas Labfor Jawa Tengah guna penyidikan lebih lanjut. Kapolsek Alian AKP, Mukhsin menyampaikan bahwa penyidikan oleh Tim Labfor Jawa Tengah ini bertujuan untuk mengetahui sumber penyebab ledakan. Proses penyidikan oleh Tim Labfor Jawa Tengah cek olah TKP barang percikan bekas yang harus dibawa sekarang baru mau dibelar di pores kebunan